Kita juga kalau misalnya kita ketika secara langsung dan tekan enter, di sini akan muncul nama-nama yang menggantung nama MAD dari yang kita klikkan. Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kolom pencarian atau kolom searching yang dinamis di Excel. Silahkan Sobat buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita buat data template sederhana seperti ini, misalnya ada nama karyawan, tanggal lahir, gaji pokok, hingga tunjangannya. Sekarang kita akan membuat sebuah rata master yang menyimpan seluruh data yang kita miliki di sini. Kemudian kita buat sebuah sheet baru yaitu data filter, di mana ada data filter di sini, kita akan menampilkan nama karyawan dan detail gaji pokok sampai tunjangan berdasarkan dari kolom searching yang kita buat di sini. Oke, di sini kolom searchingnya nanti yang berwarna kuning, kemudian data yang akan tampil yaitu pada kolom dengan tabel warna hijau di sini. Oke, kita mulai di sini. Pada nama karyawan, di sheet data filter, yaitu pada C2, di sini kita ketika rumus sama dengan filter, kita akan ambil data array-nya dari data master di sini, kita klik sheet data master, kita blok seluruh datanya dari data nama karyawan sampai dengan tunjangannya, kemudian koma, kita klik kembali data filter. Untuk data filter ini kita hapus terlebih dahulu, kita hapus keterangannya, kita gabungkan dengan fungsi is number. Kemudian kita tambahkan fungsi searching atau search. Kemudian untuk find text, kita akan ambil dari kolom A2 sebagai kolom pencarian. Kemudian koma, di mana within text-nya kita akan ambil dari sheet data master dengan nama karyawan. Di sini kita blok seluruh nama karyawannya. Selanjutnya, kurung tutup satu kali untuk menutup searching, kurung tutup berikutnya untuk menutup is number. Sobat bisa perhatikan pada formula bar di sini. Sekarang, ketika tidak ditemukan data, koma, kita membuat misalnya no data seperti ini. Selanjutnya, kurung tutup dan sobat tekan enter. Di sini kita sudah mendapatkan seluruh data karyawan, lengkap dengan detailnya sampai dengan tunjangannya dari data master di sini. Semuanya sudah diletakkan pada data filter di sini. Kita repikan terlebih dahulu di sini. Oke, ketika misalnya nanti kita mengetikkan pada kolom filter atau kolom pencarian di sini, misalnya kita ketikkan madi, kemudian tekan enter, maka akan muncul nama yang mengandung kata madi. Kalau misalnya kita ketikkan pada kolom pencarian di sini. Kalau misalnya kita ketik di sini, kita klik pada kolom A2, selanjutnya kita klik tab data, kita pilih data validation. Pada bagian setting di sini, kita klik pada bagian list. Untuk source listnya adalah dari seluruh nama karyawan yang telah di filter tadi. Selanjutnya, kita klik error alertnya di sini. Kita klik error alertnya, kita hilangkan centangnya, kemudian klik OK. Nah, sekarang kalau misalnya kita ketikkan di sini, kade seperti ini, kita klik di sini pada bagian drop downnya, maka akan muncul nama-nama yang memiliki kata kade. Kita klik, maka kemudian akan muncul nama karyawan dengan yang kita klik tadi pada menu drop down. Gitu juga kalau misalnya kita ketikkan secara langsung dan tekan enter, di sini akan muncul nama-nama yang mengandung nama madi dari yang kita klikkan atau dari yang kita ketikkan pada kolom pencarian atau kolom searching. Oke sobat, sekian tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya hanya di HLIT Channel. Selamat mencoba dan semoga Anda bantu.